Ini mengadah-adah dan tidak konsisten dengan statement sebetulnya bahwa PBNU netral, perpiagaan itu memahakan. Cawapres nomor urus 1, Cak Imin, membalas pernyataan sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang meminta warga NU tidak memilih Cawapres-Cawapres yang didukung Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Cak Imin menilai pernyataan Gus Ipul tidak konsisten terkait PBNU netral. Hal ini dia sampaikan di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu 17 Januari 2024. Cak Imin menilai pernyataan Gus Ipul tersebut memalukan. Ia mengatakan PBNU harusnya tidak berpihak dalam pemilu 2024. Gus Ipul sebelumnya mengingatkan kepada warga NU agar tak sembarangan pilih presiden di 2024. Ia juga menegaskan lagi agar tak pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir karena beberapa alasan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Gus. Saya kira itu tidak konsisten dengan statement sebelumnya bahwa PBNU netral. Perpihakannya itu memangkan karena sejauh PBNU itu harusnya... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.